Hai Oke masih bersama saya Tarjo kucingan di episode kali ini tepatnya tanggal 18 Juni 2018 saya akan ambil tema unboxing jualan semalam kira-kira dapat berapa ya masih dengan soalnya posisi ini pada waktu liburan anak undip ya jadi ya enggak seperti biasanya contoh dagangannya kayak ya gini ini masih ya dagangannya tempe sate masih sisa nasinya dan kopi-kopinya tinggal sedikit yang pemirsa walaupun enggak semuanya habis tapi ya Alhamdulillah ya namanya rezeki juga harus kita syukuri ya langsung aja ya pemirsa ya Oke kira-kira ini dapat berapa ya saya juga sendiri kurang tahu tahu soalnya ini posisi waktu liburan kuliah ya Nah hitung dulu ya pemirsa ya kita sendirikan dulu yang merah-merah ya sama yang biru-biru ya pemirsa ya Mas udah berapa tahun sih Mas jualan nasi kucing Oke saya jualan nasi kucing ya kurang lebih 10 tahun ya pemirsa ya oke belum masuk nggak ngambil kerjaan yang lain cerita sedikit jauh mirsa ya dulu saya alumni Politeknik Negeri Semarang saya ngelamar-ngelamar kerja dari tempat satu ke tempat yang lain ternyata saya dapatnya berpikirnya Wah kerja di luaran tempat AC enak gaji 2 juta ya UMR Semarang saat itu tahun 2007 tapi kenyataannya hanya pas-pasan ya pemirsa ya ya lebih baiklah wira usaha sendiri walaupun kayak gini ya pemirsa ya oke dalam video ini nggak bermaksud untuk kita untuk menyombongkan diri atau istilahnya pamer ya pemirsa ya cuma sebagai motivasi bagi teman-teman yang punya wira usaha atau jualan di luaran sana ketika kita punya niat dan kemauan serta kerja keras Insya Allah seperti yang kita harapkan ya ya 1 juta ya ini ya 1 6 7 8 9 10 Oke ternyata ya lumayan juga ya walaupun anak kuliah liburan ya ya ternyata jualan semalam nasi kucing pas liburan kuliah dapatnya 1 juta 460 ribu 500 rupiah ya pemirsa ya ya kita syukuri ya walaupun agak ya nggak begitu rame kayak biasanya soalnya pada waktu kuliah jadi dagangannya masih ada sedikit ya kita syukuri aja mesti pemirsa beranggapan wah enak ya mas jualan sehari dapatnya kurang lebih 1 juta 400 berarti kalau satu bulan lebih dari 50 juta Thomas atau 40 juta itu kotor pemirsa paling kalau kita bersihnya nabung ya paling separohnya mungkin sekitar 20 sampai 30 juta ya oke sebelum kita lanjut silahkan komen di bawah ini ya di komen di kolom bawah ini silahkan masukkan-masukkan dari pemirsa dan jangan lupa like and subscribe serta tombol lonceng ya pemirsa ya oke sekian dulu dari saya Tarjo Kucingan sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati